Halo Mitra Ularakan TV, apa kabar anda semuanya dan tentu dari Stadion Gajayana Malang sebentar lagi kita akan saksikan kick off babak yang pertama pertandingan big match di grup B yakni antara kesebelasan tuan rumah Arema Malang melawan tamunya Persikota Tanggerang pertandingan pada petang hari ini akan dipimpin oleh Wasid Alil Brinengo ya bagaimana Bung Alhadad pertandingan antara kedua kesebelasan pada petang hari ini ya menurut saya apa yang telah saya katakan tadi bahwa saya akan setuju pertandingan sore hari ini dikatakan sebagai big match ya karena apa karena kedua kesebelasan ini sama-sama punya misi khusus ya ya ini Bung Alhadad kita saksikan susunan pemain dari Arema Malang diantaranya kita lihat ada Kusnul juga ada Karis Julianto inilah formasi dari kesebelasan Arema Malang di depan tentunya mereka tetap memasang Johan Prastio bintang muda tim Singoedan dan berikut ini adalah susunan pemain dari tim bayi ajaib Persikota Tanggerang disana ada pergantian pemain Yayan Tumena ternyata tidak dikurunkan oleh pelatih Rahmat Darmawan pada petang hari ini sementara di barisan depan ada Epala dan juga penjaga gawang Jendri Pitoy masih menjadi pilihan utama pelatih Rahmat Darmawan pada petang hari ini memang satu sisi Persikota ingin masuk 4 besar 8 besar dan di satu sisi Arema Malang ingin menjadi tuan rumah babak 8 besar baiklah Mitra Largan TV kickoff pertama sudah dimulai oleh Arema Malang sebuah tendangan tadi dilakukan oleh Johan Prastio namun masih gagal Francis Yonga sebuah tendangan dari gelandang Francis Yonga masih melebar di sebelah kanan Mister Gawang Dwi Sasmianto inilah Francis Yonga dalam tayangan ulang kita saksikan ya dalam tayangan ulang ini Bunga Hadad Francis Yonga sebenarnya memiliki peluang ya namun bolanya masih jauh di samping kanan Mister Gawang Francis mewengkang Nurholis Nurholis majid pendangannya masih lemah dan cukup jauh dari sasaran inilah Nurholis majid pemain debutan di musim ini dalam tayangan ulang kita saksikan sebuah peluang sebenarnya didapat bagi kubu Persikota tadi jadi sia-sia dari bawah dibangun bagus setengah gelandang bagus begitu masuk ke kota 16 mereka terburu-buru sebuah peluang ini terlalu arakan TV Abdul Ajis ini Bunga Hadad kita saksikan sebuah peluang sebenarnya didapat bagi kesebelasan Arema Malang tendangannya masih ya kita saksikan Bunga Hadad Abdul Ajis mendapat peluang yang cukup bagus tadi tendangannya masih mengarah ke penjaga gawang Jandri Pitoy ya saya rasa itu tendangannya cukup bagus ya hanya karena penempatan posisi yang bagus dari Pitoy maka peluang itu juga berhasil ya Wawan cukup berwaya hampir saja Mitra Olarakan TV sebuah tendangan dari Wawan Widiantoro tadi dalam tayangan ulang Anda bisa saksikan Mitra Olaraka bagaimana Johan Pastio Sontekannya masih tidak mengenai sasaran datang lagi serangan Dori Arema Malang masuk Mitra Olarakan TV dalam tayangan ulang kita saksikan Mitra Olarakan TV sebuah gerakan Abdul Ajis ini lihat masuk Masuk Mitra Olarakan TV pertandingan babak yang pertama antara Arema Malang melawan Persi Kota Tanggerang akhirnya sementara ini kedudukan 1-0 untuk KUBU SINGOE dan Arema Malang tadi dicetak oleh Abdul Ajis Arema Malang melawan kesebelasan Persi Kota Tanggerang dan kali ini kesebelasan Persi Kota berada di sebelah kanan kami dan Arema Malang berada di sebelah kiri kami masih coba dikejar oleh Abdul Ajis mencetak gol bobok yang pertama tadi sebuah sundulan cukup baik Nanang Mitra Olarakan TV Bunga Hadat bagaimana komentar Anda terhadap skenario tadi ya cukup menarik ya crossing yang dilakukan oleh Arema disambut oleh Nanang dan cukup bagus cuman Pitoy lagi-lagi dia berhasil menyelamatkan inilah usaha Pitoy untuk menyelamatkan bola itu cukup berbahaya Chris Meliuli sebuah umpan crossing Bunga Hadat dari para pemain Arema Malang ya saya melihat crossing yang cukup bagus dari Arema tapi lagi-lagi heading yang dilakukan kurang bagus sehingga tidak menjadi goal karena apa? karena timingnya tidak bagus timingnya kurang tepat pada saat dia lompat bola kena di samping maka bola keluar lapangan Bunga Hadat Usna Uliuli Nanang Masuk Mitra Olarakan TV inilah Nanang Supriani 2-0 Arema Malang Singwai dan Ongisnade unggul atas bersihota Tanggerang Bagaimana komentar Anda Bunga Hadat? Ya saya melihat goal ini cukup indah goal yang bagus dari crossing nah Nanang berhasil mencuri timing yang tepat dilakukan oleh Nanang lihat timingnya dia bagus nah jadi timing-timing yang bagus dilakukan oleh Nanang sehingga Vitori tidak mati langkah tidak berhasil goal kedua inilah Gaya Nanang Supriani Mitra Olarakan TV cukup eksentrik datang lagi serangan persikota cukup berbahaya Epala hampir saja satu sontekan yang sangat baik sekali dilakukan Epala Jordan tadi kita saksikan Mitra Olarakan bagaimana Bunga Hadat? ya saya melihat Epala dia tanggung antara dia mencetak sendiri atau memberikan umpan kepada Purwanto jadi bolanya tanggung antara mencetak sendiri atau memberikan umpan Bunga Nyong'ah bagus sekali tendang Francis Nyong'ah tadi dan pada saat yang bersamaan Lusas Nianto terbang mentip bola tadi dalam tayangan ulang kita saksikan buat tendangan kusang dari Francis Nyong'ah dan Mitra Olarakan TV berakhir sudah pertandingan antara Arema Malang melawan Persikota Tanggerang dengan keunggulan 2-0 untuk kesebelasan Arema Malang atas tamunya Persikota Tanggerang dengan demikian dengan demikian hasil ini membuat Arema Malang berpeluang besar menjadi tuan rumah karena ia juga berpeluang besar memimpin klasemen di grupy berterusan berterusan terkini atau